Halo Sobat Tata BPN, mari sejenak kita jelajahi daerah Jawa Barat, tepatnya ke pembangunan jalan tol Cilenyi, Sumedang, Dawan, atau jalan tol Cisumdau. Berada di cekungan yang dikelilingi tiga gunung vulkanik seperti Gunung Tampomas, Manglayang, dan Tatuha, tol Cisumdau menyajikan pemandangan begitu indah yang melintasi perbukitan. Keunikan tol sepanjang 61 km ini mampu menembus perut bumi loh melalui terowongan kembarnya sepanjang 472 meter. Hal itu menjadikan tol Cisumdau sebagai salah satu kandidat tol terindah dengan terowongan pertama di Indonesia. Keberadaan tol Cisumdau juga sangat vital sebagai penyambung nadi yang menghubungkan antara tol Purbalangi dan tol Cipali. Jalan tol ini akan membantu mempercepat akses ke Bandara Internasional Jawa Barat atau Kertajati yang sebelumnya membutuhkan waktu tempuh 3,5 jam, kini menjadi 45 menit. Kehadiran jalan tol Cisumdau ini juga dapat mendukung pengembangan kawasan segitiga emas antara Cirebon, Subang, dan Majalengka atau yang biasa disebut dengan Rebana sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dalam upaya mendukung konektivitas infrastruktur jalan tol Cisumdau, pemerintah telah menyiapkan pengadaan tanah untuk pembangunannya, yang dibagi menjadi enam seksi. Pembebasan tanah ini diperkirakan akan selesai di bulan Oktober tahun 2020, sehingga jalan tol Cisumdau diharapkan dapat beroperasi pada akhir tahun 2021. Mempastikan bahwa pembebasan lahan itu lancar, karena targetnya jalan tol Cisumdau paling lambat, akhir 2021 sudah harus nyambung Bandung sampai dengan Kipali. Terima kasih telah menonton!